JL, sosok anak perempuan, di bawah umur 12 tahun, menjadi bulan-bulanan pencambulan bapak kandungan sendiri, yakni Ade, laki-laki bejat berumur 44 tahun, warga RT02 Desa Bebakun Kejamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Ade yang berprofesi sebagai buruk perkebunan kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit RT02 Desa Bebakun Kejamatan Betayau, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, di ringkus tim Satreskrim Polres Tanah Tidung, setelah polisi menerima laporan VN, yang merupakan keluarga korban kepada kepolisian pada 2 April 2024 terkait tindakan cabul tersebut. Polisi yang menerima laporan dan bergerak cepat, mendapat informasi dari warga bahwa tersangka berharga di sesayap selor, langsung menuju tempat tersebut, untuk melaksanakan penangkapan sekitar pukul 18.30 waktu ini setengah, pada 2 April 2024. Ade yang disergap tak berdaya selanjutnya digelandang ke Maporres Tanah Tidung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan penyidik, tersangka Ade yang mengaku sempat bersembunyi setelah melakukan pencabulan terhadap daragingnya sendiri ke daerah Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nukan, dengan bekerja sebagai buru panggul ayam potong di pasar Mensalong selama kurang lebih sebulan. Peristiwa pencabulan gadis belia ini sendiri berlansung pada Kamis 15 Februari 2024 pada pukul 16.00 waktu ini setengah. Penyidikan polisi juga mengungkapkan kronologis kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 waktu ini setengah. JL diajak oleh bapaknya ke kebun sawit yang berada di belakang rumahnya. Pada saat berada di kebun sawit tersebut, ada yang sudah kesetanan memaksa anaknya melakukan perstubuhan hingga kehormatan sang buah hati hancur lebur. melakukan perstubuhan dengan saudara adik. Dan setelah kejadian tersebut, saudara JL mendapat ancaman bahwa saudari agar tidak melakukan kejadian tersebut kepada orang lain. Mendengar penjelasan saudara JL tersebut, kemudian pada tanggal 17 Februari, saudara JL melakukan kejadian tersebut ke pukul 16.00. PM, Polres telah tidur melakukan pencarian terhadap saudara adik. Namun saudara adik telah tidak berada di tempat dan telah melarikan diri. Pusat menyalurkan nafsu bejatnya, JL diancam untuk tidak membongkar kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk kepada ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi sayang, perbuatan biadab itu akhirnya terbongkar juga, dan PM selaku keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Pidung. Pencarian langsung dilakukan saat reskrim Polres KTT, namun adik kabur terlibat hulu ke sembakung kebetulan nukan setelah mengetahui dirinya dilaporkan pihak keluarga ke polisi. Karena polisi belum menemukan tersangka, Senin 25 Maret 2024, penyidik menerbitkan surat keterangan DPO atau daftar pencarian orang atas nama adik guna mempercepat penemuan tersangka. Terangkan saksi VM sendiri membenarkan konolitis pencabulan berlansung di mana JL diajak bapaknya ke kebun sawit yang berada di belakang rumahnya untuk disetubuhi. Perbuatan perposaan anak kandung oleh tersangka ini berlansung sebanyak 7 kali, dan terakhir dilakukan ayah biadab ini setelah pemilihan umum 2004 lalu. Tersangka menggunakan modus operandi mengajak korban mencari bibit sawit di kebun sawit di belakang rumahnya, dan setelah di dalam perkebunan kelapa sawit melakukan pencabulan terhadap korban. Ada pun motif tersangka yakni melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya karena pengaruh narkoba. Sebagai penunjang, perbuatan tersangka polisi menemukan sejumlah berang bukti yakni satu potong tekstil pakaian baju kos lengan panjang berwarna merah, satu potong tekstil pakaian celana pendek warna merah, dan satu potong tekstil pakaian rok pendek mini warna krem merah. Atas perbuatan tersebut tersangka di ancam pasal 81 ayat 3 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 01 tahun 2016 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jho Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 6 huruf C Jho Pasal 15 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI No. 12 tahun 2022 tentang TPKS dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara namun karena pelaku adalah orang tua wali dari korban maka hukumannya akan ditambah sepertiganya. Pilih tersangka sang ayah biadab dan bejat tersebut meringkuk di tahanan Polres KTT untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Polres KTT Kalimantan Utara, Kautara TV, Heri Edil Ismail melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!